Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Tergantung kapan anda menonton acara ini Selamat datang di Mojok Mentok Sebuah acara yang akan merangkum berita yang terjadi selama sepekan terakhir Tentu saja dibawakan secara cerdas, tangkas, dan terengginas oleh saya sendiri Agus Muliyati Sebagai host yang akan menemani anda Jutaan pengguna layanan internet Indihome kompak meluapkan emosinya terhadap provider internet plat merah itu Pasalnya, layanan internet dari telekom tersebut mengalami gangguan pada minggu malam 19 September 2021 lalu Yang membuat kecepatan internet para penggunanya turun drastis atau bahkan tidak bisa diakses sama sekali Citra Indihome sebagai provider internet yang sering mengalami gangguan pun semakin diamini oleh banyak orang Vice President Corporate Communication Telkom Pujo Pramono mengatakan bahwa gangguan tersebut Terjadi akibat kerusakan pada sistem komunikasi kabel wilayah Jawa, Sumatera, dan Kalimantan yang berada di lepas pantai Batam Gangguan tersebut membuat lini masa media sosial penuh dengan protes dari para pengguna Kata kunci Indihome bahkan sempat trending di Twitter selama beberapa waktu Maklum saja, momen gangguan tersebut terjadi bersamaan dengan jam tayang siaran pertandingan sepak bola Eropa Yang tentu saja banyak ditonton oleh masyarakat Meme-meme tentang gangguan layanan Indihome pun banyak tersebar Salah satunya tentang kondisi pengguna Indihome dan Telkomsel yang kondisinya tak berbeda jauh dengan manusia purba Ya namanya juga provider plat merah ya Jadi ya memang sudah seharusnya ikut menyesipkan kearifan lokal dalam setiap layanannya ya Dalam hal ini Indihome ini sebenarnya justru menjadi contoh yang baik Indihome tidak hanya menawarkan layanan internet, telepon, dan TV kabel Namun juga layanan tes kesabaran dan saranan narimoing pandum ya Hal inilah yang memang sudah menjadi identitas bangsa Indonesia Jadi Indihome ini adalah simbol kesabaran kita Bukan tak mungkin dalam 10 atau 20 tahun mendatang Kata sabar bakal hilang dan digantikan dengan kata Indihome ya Jadi kalau ada kawan kita yang ditinggal mati kerabat atau keluarganya itu Kita bisa memberikan penghiburan sambil bilang Yang tabah dan Indihome ya Bapakmu sudah tenang disana Jadi semua atau semua lagu lah Semua lagu yang ada lirik sabarnya itu Nanti diganti dengan Indihome juga ya Jadi lagunya Iwan Fales yang bongkar itu liriknya jadi Indihome, Indihome, Indihome Dan tunggu Itu jawaban yang kami terima Semuanya semua Indihome ya Indihome, Indihome, Indihome Tapi ya bos gangguannya suwe bos Langganan 20 Mbps loh Tapi pas buka memang 120 Kbps Wih ada yang nonton bukep ya Wih ada yang ini Kentunis esok pak Dengdengdengdud Bomber Manchester United Cristiano Ronaldo Kembali menunjukkan ketajamannya sebagai striker Saat berhasil membobol gawang West Ham dalam pertandingan lanjutan Liga Inggris pada Minggu 19 September 2021 lalu Dalam pertandingan tersebut MU berhasil menang 2-1 atas tuan rumah West Ham Ronaldo berhasil mencetak gol penyeimbang untuk MU Sebelum akhirnya Jesse Lingard berhasil mencetak gol kemenangan MU 3 menit jelang pertandingan bubar Gol Ronaldo membuat dirinya memperpanjang rekor personal Yang selalu mencetak gol untuk MU sejak kepindahannya dari Juventus Sejauh ini Ronaldo sudah tampil dalam 3 pertandingan dan mencetak 4 gol Catatan Ciamik tersebut berbanding terbalik dengan pesaing terbesarnya Lionel Messi Yang sejak pindah ke PSG belum juga berhasil mencetak gol Sama seperti Ronaldo Messi sudah tampil dalam 3 pertandingan Masing-masing 2 pertandingan untuk Liga Domestik dan 1 pertandingan untuk Liga Champions Bedanya Messi belum juga bisa mencetak 1 gol pun Akun Instagram dan Twitter media sepakbolagul.com bahkan sempat membuat ilustrasi kartun perbandingan jumlah gol Ronaldo dan Messi Di media sosial, netizen mulai membandingkan pencapaian Ronaldo dan Messi yang dianggap semakin menunjukkan perbedaan kualitas yang sangat jelas Aduh ya orang-orang ini kok ya jahat betul loh Segala gol saja sampai dibandingin antara Messi dan Ronaldo Ya kan gak semua orang itu harus jadi Ronaldo gitu loh Ya kondisinya beda kok Kalau Ronaldo ngegulin banyak ya maklum namanya juga main di keluarga lama ya Keluarga yang dulu membesarkan namanya Jadi pasti enjoy mainnya Enak, tentrem, dukungan juga penuh Gak heran kalau main 3 kali ngegulinya 4 kali Kalau Messi kan justru sebaliknya Dia habis pisah dari keluarga lamanya Keluarga yang dulu membesarkan namanya Dia ini terpaksa main di tempat baru Jadi ya jangan keburu dibebani dengan banyak gol Kasian Gak mudah loh berpisah dengan keluarga kesayangan Messi pasti masih terbawa suasana kesedihan lah Masih sentimental Jadi ya wajar kalau susah cetak gol Memang ya orang-orang ini tuh aduh pada gak punya hati Ini Mas Messi kalau kebetulan jendengan nonton ini ya Yang sabar ya Mas Messi ya Jangan dengerin apa kata mereka ya Tetap semangat ya Kalau memang gak bisa ngegulin gak usah dipaksakan Maini rasah mempeng-mempeng Itu Mas Uribnya minggule apa tau ya Yang penting kan sedekah yang melaku Ngibadai tertib, bujuwarek, SPP anak lancar Karutang-barutang rukun Wih cukup lah yang ini tuh ngegulin nomor sekian Yang penting rukun, rukun, rukun Tindakan anggota DPR dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Chris Dayanti yang belak-belakan membeberkan gaji anggota DPR dalam sesi wawancara bersama politikus Partai Nasdem Akbar Faisal yang diunggah di Youtube Akbar Faisal pada akhirnya mengundang kehebohan tersendiri Dalam wawancara tersebut Chris Dayanti memang membeberkan berapa saja gaji dan tunjangan yang ia dapatkan sebagai anggota DPR Chris Dayanti sempat dipanggil oleh fraksi PDIP DPR RI untuk memberikan klarifikasi Karena memang dalam wawancara tersebut Chris Dayanti terkesan tidak membedakan antara gaji, tunjangan, dan dana reses Chris Dayanti sendiri sempat meminta maaf kepada fraksi atas kegaduhan yang ia timbulkan dalam wawancaranya tersebut Sementara itu pengamat politik dari forma P. Lucius Karus justru mengapresiasi Chris Dayanti Menurutnya apa yang dilakukan oleh Chris Dayanti seharusnya dicontoh oleh banyak anggota DPR lainnya Utamanya untuk menjalankan praktik tata kelola yang akuntabel atau transparan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik Ya terkait gaji anggota DPR yang dibuka secara belak-belakan oleh Chris Dayanti Untuk menanggapi hal tersebut kita sudah menghadirkan arah sumber yang tentu saja komenten Siapa dia? Betul sekali, Prayit Pranowo Jadi Mas Prayit Pranowo ini adalah anggota DPR Mari kita tanya-tanya seputar gaji wakil rakyat Halo Mas Prayit Pranowo, kabar baik? Alhamdulillah Jangan kan anggota DPR ya? Dari partai mana? Palbapang Partai apa itu? Partai Pelayanan Cupang Kebangsaan Oh mantep Dulu di pas jadi anggota DPR Ini masih atau sudah berhenti? Oh sudah berhenti? Oh jadi mantan anggota DPR ya? Oh siap Dulu di komisi berapa? 69 Nah itu membawai tugas apa saja? Komisi 69 itu? Oh seks, pemijahan, dan kawin silang Oke siap Mas, jadi kita ingin tanya-tanya nih soal gaji anggota DPR ini dulu Pas jenengan jadi anggota DPR Diperbolehkan nggak? Untuk bagi-bagi informasi tentang berapa gaji tunjangan yang jenengan dapatkan itu Oh sebenarnya boleh Tapi tidak ada yang ngomong Termasuk jenengan Oh ya, kenapa mas alasannya mas? Karena memang nggak mau terbuka dengan publik atau gimana? Oh karena menghindari kawan-kawan lama yang Jaluk utang Oh ala Ternyata dunia cupang juga kayak gitu juga ya? Banyak orang ngutang kalau tahu penghasilan kita kaya gitu Oh Oh Loh, jenengan pernah tuh? Nagei anggel Oh iya Terus harusnya wadah dep kolektor gitu Kalau di dunia cupang Oh Ada dep kolektor Wajahnya juga sangar-sangar gitu kan Kalau dep kolektor biasanya kan wajahnya sangar, awai, sterek gitu Kalau di dunia cupang gimana? Oh Biasanya Oh biasanya yang jadi dep kolektor itu Ikan bawal Oh mantep Oh gitu ya Oke siap Jadi oke lah Gitu aja Sudah cukup sekali ya Semoga jenengan tetap sehat Dan bisa menjalin masa pensiun dengan bahagia ya Dan semoga kawan-kawan jenengan tidak ngutang ke jenengan lagi Kan jenengan sudah akhirnya Sekarang udah nggak jadi anggota DPR Siap Siap Oke Ya itulah obrolan saya dengan Prayit Pranowo Anggota DPR Negara Kesatuannya untuk Aquarium Obrolan saya dengan Mas Prayit Barusan sekaligus Mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini Sampai jumpa di episode berikutnya Tentu saja dengan narasumber yang jauh lebih kompeten dari Mas Prayit Pranowo ini Ya Terima kasih Sampai jumpa Ya pak gajinya Kok ya apapun perempuan? Perempuan perempuan Patang lo itu? Ya udah gede-gede banget pak Ya makanya juga mengandalkan honor sekolah ini Mojok mentok